Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Youtube Ajay Toys Jadi di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya supaya Agan bisa bermain game Genshin Impact menggunakan keyboard dan mouse di perangkat Android Agan Untuk keyboard dan mouse yang akan digunakan di video ini, kita akan menggunakan keyboard dari FlyDigi yaitu FlyDigi D1 atau FlyDigi D1 Sedangkan untuk mouse-nya, kita akan menggunakan mouse yang namanya FlyDigi M1 atau FlyDigi M1 Untuk mouse FlyDigi M1 ini sendiri, ini belum pernah kita unboxing di channel ini Jadi kita akan sekalian unboxing saja, supaya Agan bisa lihat dalaman dari FlyDigi M1 ini seperti apa Untuk packagingnya itu seperti ini kan, jadi seperti Agan bisa lihat Ini ada tulisan bahasa Chinanya, kenapa? Karena ini adalah FlyDigi M1 versi Chinese Jadi untuk FlyDigi M1 ini, memang kemasannya cuma ada yang versi Chinese dan memang tidak ada versi globalnya Untuk depannya itu seperti ini, Agan bisa lihat mouse-nya FlyDigi M1 Lalu di bagian belakangnya ini ada beberapa informasi Seperti contohnya dari segi DPI-nya ini ada 3, yaitu 600, 1000, dan 1600 Untuk dayanya itu 5V, dan dia pakai USB 2.0 dan compatible Di sini ada tulisannya Windows 7 Jadi mungkin di Windows 9 lain, seharusnya tidak ada masalah Oke, jadi mungkin itu saja yang tidak terlalu banyak informasinya Yang ada di paket penjualan dari si FlyDigi M1 ini Jadi mari langsung kita unboxing saja Jadi kita buka dulu bagian atasnya seperti ini Lalu ketika kita buka, langsung kelihatan mouse-nya Jadi ini tidak ada apa-apa lagi, tidak ada plastik atau apa lagi, sudah kosong, tidak ada apa-apa Nah, jadi inilah mouse FlyDigi M1-nya Jadi untuk kategori mouse gaming Ya, dia bisa dibilang lumayan biasa-biasa saja ya, nothing special Di bagian sininya ini ada bagian dari plastik yang agak matte Jadi matte black Lalu sedangkan di bagian sini dia lebih glossy Dan dia pakai list-list biru Jadi di sini warna biru dan juga bagian sini ada aksen-aksen warna birunya Untuk FlyDigi M1 ini sendiri memang mouse yang sudah tergolong cukup lama ya, keluaran lama Jadi ya, dia kabelnya ini masih pakai kabel biasa Jadi bukan kabel braided seperti GameStar GM200 Lalu di bagian depan belakangnya sini sudah ada tombol on-off Cuma di sini saya tidak tahu ini bakal pakai baterai atau tidak Tapi seperti yang tidak pakai baterai Jadi ini mungkin tinggal langsung dipakai saja Oke, jadi karena informasinya juga tidak begitu banyak Jadi langsung kita cobain saja FlyDigi M1 ini bersama dengan keyboard FlyDigi D1 Untuk kita main Genshin Impact pakai keyboard dan mouse Oke, jadi untuk tutorialnya Langkah pertama yang Agan perlakukan adalah Agan harus nyalakan dulu keyboard dari FlyDigi D1 Agan ini Caranya Agan tekan tombol yang ada di sebelah kirinya Agan tinggal nyalakan Setelah ditekan, nanti FlyDigi D1 Agan akan menyala seperti ini Setelah itu Agan buka HP Agan Lalu masuk ke pengaturan Bluetooth Dan cari nama Bluetoothnya yaitu Feize D1 Agan ini adalah bahasa Mandarin dari FlyDigi Agan tinggal tekan saja Maka akan langsung connect it seperti ini Setelah sudah connect it, langkah berikutnya adalah Agan harus sudah punya aplikasi FlyDigi Game Center Yang kalau Agan belum punya aplikasinya Agan bisa langsung download di Play Store saja Agan tinggal ketik namanya FlyDigi Game Center Nanti bakal langsung keluar Setelah itu Agan tinggal tekan aplikasinya FlyDigi Game Center Seperti ini Lalu Agan tekan skip di bagian bawah Disini Agan bisa lihat kalau FlyDigi D1 Scorpion Agan itu sudah connected ke HP Agan Dan disini sudah ada pilihan gamenya yaitu Genshin Impact Setelah itu Agan yang perlu akan lakukan adalah tinggal tekan open saja Maka akan langsung berjalan aplikasi Genshin Impact Agan Dan disini sudah ada mapping-mapping tombolnya Agan bisa lihat Jadi mapping tombolnya ini Kalau Agan mau pakai itu bisa Tapi kalau Agan mau ubah-ubah dan atur sendiri itu juga bisa Nanti bakal kita atur di video ini Oke agar-agar kita sudah masuk ke dalam game Genshin Impact nya Dan disini seperti Agan bisa lihat Sudah langsung bisa kita pakai untuk main Karakter kita sudah langsung bisa digerakkan seperti ini Kameranya juga sudah bisa langsung digerakkan Langsung kita mulai coba main aja Nah Jadi untuk menyerang Agan pakai klik kiri Jadi seperti ini Nah seperti Agan bisa lihat Mainnya ini lancar banget Ya sama seperti pengalaman Agan ketika main di PC Oke Jadi disini saya bakal jelaskan beberapa mapping-mapping yang ada di game Genshin Impact Ketika sudah kita mapping keyboard dan mouse ini Jadi untuk menyerang Kita pakai klik kiri di mouse Agan bisa lihat disini Disini saya coba tunjukkan kepada Agan Oke Nah Jadi disini Agan bisa lihat mapping-mappingnya Jadi ini mappingnya ada banyak sekali Dan sebenarnya gak semuanya kita pakai Jadi kalau ada beberapa tombol yang gak Agan pakai Misalnya yang kayak gini ini ada banyak banget Ini gak kita pakai semua Jadi F5 ini Agan bisa tarik Tekan delete aja Kayak gini Nah jadi yang gak dipakai kita tekan delete Supaya dia jadi lebih clean tampilannya Kita delete delete Nah ini gak kita pakai semua Nah untuk ambil item kita pakai F nya aja Tapi G nya saya bakal sisain Karena saya belum tahu mau dipakai untuk apa Nah Jadi disini Agan bisa lihat Untuk gerak kita pakai W, A, S, D ini Lalu untuk keluar skill kita pakai E dan Q Untuk nyerang kita pakai klik kiri Nah Untuk Sprint Ini ada dua pilihan Yaitu shift dan klik kanan Disini saya lebih suka pakai klik kanan Jadi yang shift ini saya delete aja Jadi Agan tinggal atur-atur seperti ini Jadi tombol-tombol setelah Agan sudah atur-atur Agan tinggal tekan save saja Nah Maka Agan langsung kesimpan tampilannya seperti ini Dan Agan bisa langsung main lagi Nah kayak gini Jadi kalau Agan mau ganti karakter Misalnya karakter yang pertama Hero kita kita pakai Satu Dua Tiga Jadi Agan bisa lihat Ini lancar banget Nah Oh ada monster lagi Nah misalnya kita masuk ke ini Nah Biasanya kan kalau ada opsi-opsi menu seperti ini Kita mesti ada pilihan Nah Agan bisa lihat tulisan statue of seven-nya ini Berdempetan dengan mapping F kita Jadi saya tinggal tekan F Nah Maka akan langsung keluar pilihannya Setelah ini saya bakal ngajari kepada Agan Gimana caranya supaya bisa keluar kursor mouse ya Jadi disini seperti Agan bisa lihat Gerakan-gerakan mouse seperti ini Dia nggak akan keluar kursor Jadi kalau misalnya Agan tiba-tiba butuh kursor Mau dipakai itu nggak bisa Nah caranya itu gimana Supaya bisa pakai kursor mouse Jadi caranya Agan ke ini Tekan tombol fly digitnya Disini Agan tekan edit Nah Disini biasanya kalau saya pakai Untuk keluar kursor mouse Saya pakai scroll tengah ya Scroll tengah dari mouse Jadi disini scroll tengah dari mouse Sudah dipakai untuk lambang matanya ini Jadi supaya bisa Agan pakai untuk keluar Untuk keluar kursor Agan double click Nah disini ada keluar pilihannya Klik FPS Fly mouse Macro dan seterusnya Nah supaya Agan bisa keluar Supaya bisa dijadikan sebagai Kursor Agan pilih yang fly mouse Nah setelah itu Agan tekan confirm saja Nah cukup kayak gini aja Setelah itu Agan tekan save Nah Maka disini Awalnya ini Agan bisa lihat Nah Disini kalau kita gerakkan mouse Maka kameranya yang bergerak Tapi kalau Agan tekan scroll Nah sekarang bakal keluar Kursor seperti ini Nah Kursor ini kalau Agan pakai untuk tekan attack Juga bisa Nah kayak gini Nah Agan mau pakai untuk lompat Juga bisa kayak gini Mau Agan pakai untuk sprint Juga bisa Oke Jadi kira-kira itu aja tutorialnya Gampang banget Agan tinggal langsung praktekan Dijamin bakal bisa Oke Agan-Agan Jadi itulah tadi tutorial untuk Agan Bermain Genshin Impact Menggunakan keyboard dan mouse Flydigi D1 dan Flydigi M1 Di perangkat Android Agan BTW tadi di videonya Saya lupa tunjukkan Jadi disini Mouse Flydigi M1 ini Seperti Agan bisa lihat Dia sedang tidak Dia tidak menyala Itu kenapa Karena tadi tombol yang di bawah ini Lupa kita nyalain Jadi kalau Agan tekan tombol on nya Maka lampu RGB nya Bakal langsung nyala Kayak gini Ya jadi ketika Agan main Dia bakal tambah cakep Apalagi ketika Agan main Dalam suasana yang gelap Sebagai tambahan Selain bisa dipakai Untuk main Genshin Impact Agan juga bisa pakai Flydigi D1 Dan mouse Flydigi M1 ini Untuk main game Seperti PUBG Mobile COD Mobile Dan masih banyak lagi Selain itu Flydigi D1 ini Juga sudah punya fitur Low Recoil Alias nembak anti goyang Yang bisa Agan pakai Dengan mudah sekali Bagi Agan-Agan yang tertarik Dengan keyboard Flydigi D1 ini Sekarang sudah tersedia Versi bundle Dengan mouse Flydigi M1 ini Sehingga harganya Bakal lebih murah Daripada Agan beli terpisah Untuk link pembeliannya Seperti biasa Agan bisa langsung Cek aja di deskripsi Jadi demikianlah Video OJ2S kali ini OJ2S pamit undur diri Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax